Nah oke dan ini untuk ketinggian dari pengupasan kulit ini Ini sekitar 3 cm sampai 4 cm teman-teman Nah ini kedepannya pasti akan menjadi bahan yang cukup pendek sekali teman-teman Atau bogel seperti itu ya Nah jadi ini mungkin nanti targetnya akan menjadi small Karena kenapa kalau kita jadikan ini mame Nah kenapa saya memilih bahan seperti ini Untuk dijadikan bahan small karena disini bisa teman-teman lihat ya disini Nah ini sudah ada mata tunas teman-teman Sebentar ya Nah ini sudah ada mata tunas dan ini sudah ada mata tunas ke kiri Nah kedepannya bisa saja saya potong ini teman-teman Yang besar ini saya buang Nah kalau kita press dengan kondisi masih kecil Masih kecilan dari batang utamanya bonggolnya ini Kendalanya di akar masih kecil Nah itulah maksud saya Nah kalau kita memproses bahan dari bahan yang cukup besar Nah oke seperti itulah cara kita Mengkonsep atau menargetkan ukuran Kita sesuaikan dengan besaran batang Seperti itu Nah oke sahabat BMC Nah disini saya lagi memproses bahan sancang teman-teman Nah untuk bahannya sendiri seperti ini Dan ini cukup lumayan cukup besar sekali Nah dengan ukuran sancang segini Baru di saya lakukan cangkok ini Saya baru mengupas kulitnya Karena tujuan ke depannya ini akan dijadikan bahan yang cukup besar Dan bogel Nah seperti itu Nah bisa dibayangkan kalau dengan besaran segini Kedepannya itu Sembari perjalanan menutup Kambiumnya ini Dan melakukan pengelosan cabang Begitu juga terusan Saya yakin untuk bahannya ini bisa menjadi sebetis ya Bahkan lebih besar Karena ada Saya dulu pernah proses Dengan saya melakukan pengelosan sebesar ini Sekarang sudah segenggam gini ya Sudah segenggam gini besarnya Sebetis lah lebih besar Nah seperti itu Nah jadi Kenapa disini saya lakukan kupas Atau kerat bagian kulitnya Kenapa tidak dinolkan Sekalian aja seperti itu Nah disini karena dulu saya pernah punya pengalaman Ketika saya memproses bahan sancang Apa namanya itu Saya nolkan saya potong Nah disana keluar air terus teman-teman Nah meskipun saya kasih salap kambium Airnya itu tidak bisa disetop Bahkan salap kambium sendiri Yang teksturnya kental itu Hanyut terus Nah itulah susahnya Tapi tidak semua seperti itu teman-teman Ada juga yang baru dipotong itu Tidak mengeluarkan air Nah kondisinya aman Nah begitu juga Teman-teman juga pernah sharing Ada juga yang mengalami seperti itu Ada juga yang tidak Nah saya Antisipasi hal itu terjadi Nah makanya disini saya lakukan Pengupasan kulit Dan masih ada tarikan dari tunas ini Nah ini kedepannya tidak akan dipakai Nah begitu juga masih ada tarikan nutrisi Meskipun ini sudah dihambat ya Nah ini tujuannya Kedepannya saya mau jadikan Bahan yang cukup bogel Atau pendek sekali ini Nanti setelah ini nutup Kambiumnya nutup Saya akan melakukan cangkok disini Nah seperti itu Nah jadi jangan sekali-sekali teman-teman Melakukan pengenolan itu Tanpa pengupasan kulit dulu Artinya disini Tujuannya ini Biar menumbuh tunas dulu Disekitar sini Nah disini pasti banyak Mata tunas saya yakin Nah seperti halnya ini Ini juga mata tunas Pasti di belakang sana juga ada mata tunas Dan di sekelilingnya ini Saya yakin pasti ada mata tunas Nah minimal ini Sudah nutup kambium ya ini Nah itu baru kita nolkan Jadi Pohonnya pasti aman Dan bahkan untuk potensi tumbuh Tunas di kambium itu Lebih Lebih yakin gitu Jadi tidak ragu-ragu lagi Karena Yang namanya Bahan sebesar ini Bisa dibayangkan Perjuangannya Memproses bahan ini Cukup lama Nah itulah Kita antisipasi Jangan sampai sia-sia Kita berproses Selama berbulan-bulan Seperti itu Bahkan tahunan Nah untuk Batangnya ini Dulu saya pernah lakukan Pecah batang teman-teman Nah ini dipecah batang Entah pecah berapa Ini pecah delapan Kalau tidak salah ya Nah jadi Kondisi bahannya Seperti ini Kita lihat dari Sebelah sini ya Nah kalau dari sini Seperti ini Dan disini ada Akar yang Cukup besar Sekali ini Begitu juga disini Nah kalau nanti Harapannya bisa Tumbuh tunas disini ya Antara disini dan disini Seperti itu Disini Di sisi Kiri dan sisi kanan Nah itu harapan saya Nah kalau pun nanti Tumbuhnya disini Disini Tidak apa-apa Karena ini juga Ada akar besar disini Begitu juga Di belakang sini Ada akar yang cukup besar Oke seperti ini Teman-teman Cara saya Memproses bahan Membuat Bahan Sancang Apa namanya Bogel Atau pendek Seperti itu Nah ini masih ada akar ya Nanti ke depannya Saya akan lakukan Pemahatan disini Teman-teman Nah kita Setelah nanti Bahannya ini Tumbuh Tumbuh tunas Dan subur Baru saya akan Lakukan pemahatan disini Saya akan lakukan Pemotongan Dan ke depannya Pasti akan tumbuh Akar Seperti itu Nah ini Untuk pengepresan ini Masih ukurannya Masih panjang-panjang Nah karena Karena target ke depannya Bahannya akan membesar Makanya saya Lakukan pemotongan itu Sangat Lumayan panjang Seperti itu Teman-teman Nah jadi Untuk medianya Sendiri disini Hanya mengandalkan Tanah teman-teman Disini tidak ada Menggunakan pasir Hanya saja Menggunakan tanah Dan Sekam Sekam lapuk Aduh hayam itu Nah oke Seperti ini Dan Untuk Apa namanya Target saya Kedepannya sih Seperti yang Tadi saya bilang Harapannya tumbuh tunas Disini Dan disini Karena Untuk sementara Kalau dari sini itu Cukup lumayan bagus Untuk dijadikan Tapak depan Nah jadi Kondisinya Seperti ini Nah oke Dan ini Untuk Ketinggian dari Pengupasan kulit ini Ini sekitar 3 cm Sampai 4 cm Teman-teman Nah ini Kedepannya Pasti akan menjadi Bahan yang Cukup Pendek sekali Teman-teman Atau bogel Seperti itu ya Nah jadi Ini mungkin Nanti targetnya Akan menjadi Small Karena kenapa Kalau kita Jadikan ini Mame Akarnya itu Akan terlihat Sangat kecil-kecil Sekali Karena kenapa Batang besar Segini Kita buat Mame itu Otomatis disini Sudah besar Dan kita sudah Press lagi Untuk diterusan Justru akarnya itu Masih kecil-kecil Nah jadi Kalau teman-teman Mau membuat Bahan bonsai Mame Itu diusahakan Menggunakan batang Yang tidak terlalu besar Ya sejempol tangan Itu sudah cukup Karena kedepannya Kita kan masih Melakukan pengelosan Pengelosan Diterusan Begitu juga cabang Dan itu Akan kita punya Kesempatan Untuk membesarkan Akar Nah jadi Seperti itu Nah kalau kita Apa namanya Dengan besaran Segini Kita fokus Untuk membesarkan Akar Otomatis disini Akan kita buat Jauh lebih besar Lagi untuk Terusannya Bahkan bisa Menyamai Batang ini Nah itu Kesannya tidak Bagus Nah kalau kita Press dengan Kondisi masih Kecil Masih kecilan Dari Batang utamanya Bonggolnya Ini Kendalanya Di akar Masih kecil Nah itulah Maksud saya Nah kalau kita Memproses bahan Dari bahan Yang cukup besar Nah jadi Kalau besaran Segini Ketinggian Segini Kita targetkan Semual aja Nah seperti itu Teman-teman Nah oke Seperti itulah Cara kita Mengkonsep Atau menargetkan Ukuran Kita sesuaikan Dengan besaran Batang Seperti itu Nah kenapa Saya Memilih Bahan seperti ini Untuk dijadikan Bahan semual Karena disini Bisa teman-teman Lihat ya Disini Nah ini Sudah ada Mata tunas Teman-teman Sebentar ya Nah ini Ini sudah ada Mata tunas Dan ini sudah Ada mata tunas Ke kiri Nah ke depannya Bisa saja Saya potong Ini teman-teman Yang besar Ini saya buang Nah saya Lanjutkan Dengan yang ini Nah kenapa Kenapa tidak Pakai ini Nah kita masih Punya kesempatan Untuk melakukan Pengelosan Nah ketika Kita melakukan Pengelosan Otomatis Akar itu sendiri Akan membesar Lagi Nah itulah Tujuannya Teman-teman Jadi kalau Saya pakai ini Bisa saja Nah kembali Ke pembicaraan Awal Nah kalau saya Pakai ini Otomatis Kedepannya Ini sudah cukup Besar Otomatis kita Harus sudah Memotongnya Nah sedangkan Akar itu masih Kecil Seperti itu Nah kalau kita Buang Kita pakai Yang ini Nah kita pakai Yang ini Otomatis Kita kan Masih melakukan Pengelosan Lagi Nah itu Potensi untuk Membesarkan Akar itu Lebih Lama dan Besar Dan Apa namanya Berhasil Seperti itu Nah yang namanya Bonsai itu Memang Kita itu Ya prosesnya Seperti itu Teman-teman Nah oke Sampai disini dulu Perjumpaan kita Sharing kita Tentang Bahan sanjang Bogel Seperti ini Jadi Jadi Kedepannya Saya akan Update terus Untuk dari Bahan ini Nah semoga Dengan adanya Video ini Bisa menghibur Teman-teman Dan begitu Juga Bermanfaat Oke Salam BMC Bonsai Mania Channel Sampai jumpa